Kitab Hakim-Hakim Pasal 2 Malekat Tuhan memberi peringatan di Bohim Pada suatu hari, Malekat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berkata kepada orang-orang Israel Aku telah membawa kamu keluar dari Mesir ke tanah ini yang kujanjikan kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman bahwa aku tidak akan melanggar janjiku kepadamu Kalau kamu tidak mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang yang mendiami tanah ini Bukankah aku sudah menyuruh kamu menghancurkan mesbah-mesbah berhala mereka? Mengapa kamu tidak menaatinya? Sekarang, karena kamu telah melanggar perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak berlaku lagi Aku tidak lagi berjanji untuk menumpas bangsa-bangsa yang tinggal di negerimu Malah mereka akan menjadi duri di dalam dagingmu Berhala-berhala mereka akan selalu menjadi perangkap bagimu Bangsa Israel menangis dengan keras mendengar perkataan Malekat itu Maka tempat itu diberi nama Bohim Artinya tempat orang-orang menangis Di situ mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan Ketidaktaatan bangsa Israel dan kekalahan mereka Ketika Yosua akhirnya membubarkan bala tentara Israel Setiap suku pulang ke tanah milik mereka masing-masing yang baru Yosua, hamba Allah itu, meninggal dunia pada usia 110 tahun Dan dikuburkan di perbatasan tanah miliknya Di Timnat Heres, di daerah Pegunungan Efraim Di sebelah utara Gunung Gaas Bangsa Israel setia kepada Tuhan selama Yosua hidup Dan selama orang-orang tua dari generasi Yosua masih hidup Yaitu orang-orang yang telah melihat mujizat-mujizat besar Yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel Tetapi generasi itu akhirnya habis Generasi yang berikutnya tidak menyembah Tuhan Sebagai Allah mereka Dan tidak mempedulikan segala mujizat Yang telah dilakukannya bagi bangsa Israel Mereka melakukan banyak perkara yang jahat Dalam pandangan Tuhan Dan beribadah kepada berhala-berhala Yang disembah penduduk sekitarnya Mereka meninggalkan Yahweh Allah yang dikasihi dan disembah oleh nenekmu yang mereka Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir Kemudian mereka menyembah dan sujud di hadapan berhala-berhala Bangsa-bangsa tetangga mereka Sebab itu, murka Tuhan menimpa seluruh bangsa Israel Ia membiarkan mereka jatuh ke tangan musuh-musuh mereka Karena mereka telah meninggalkan Yahweh, Tuhan Dan menyembah berhala-berhala Baal dan Ashtoret Sejak itu Apabila bangsa Israel pergi berperang melawan musuh-musuh mereka Tuhan tidak lagi memihak mereka Hal ini telah diberitahukan sebelumnya kepada mereka Bahkan telah diperingatkan oleh Tuhan kepada mereka dengan sumpah Namun demikian, ketika bangsa Israel mengalami keadaan yang menyedihkan itu Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari musuh Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan hakim-hakim itu Melainkan mengingkari iman mereka kepada Tuhan dengan menyembah berhala-berhala Betapa cepatnya mereka berbalik dari iman yang benar Yang dianut oleh nenekmu yang mereka Mereka tidak lagi menaati perintah-perintah Allah Setiap hakim itu pada masa hidupnya Membebaskan orang Israel dari musuh-musuh mereka Karena Tuhan merasa kasihan mendengar keluhan umatnya yang sangat tertindas itu Tuhan menolong mereka selama hakim itu hidup Tetapi apabila hakim itu meninggal Bangsa Israel tidak lagi melakukan apa yang benar Malah berkelakuan lebih buruk daripada nenekmu yang mereka Mereka kembali menyembah berhala-berhala bangsa yang tidak mengenal Allah Sambil suju tersungkur di tanah Dengan keras hati Mereka kembali mengikuti adat-istiadat bangsa-bangsa di sekitar mereka Lalu murka Tuhan menimpa bangsa Israel lagi Tuhan berfirman Karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka Dan mereka tidak mau mendengar firmanku Maka aku tidak akan mengusir bangsa-bangsa yang masih belum ditaklukkan Pada waktu Yosua meninggal Malah aku akan memakai bangsa-bangsa itu untuk menguji umatku Untuk mengetahui apakah umatku mau setia menaati Tuhan Seperti nenek moyang mereka atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain tinggal di negeri itu Ia tidak mengusir mereka Dan tidak membiarkan orang Israel menumpas mereka Terima kasih telah menonton!